Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di video Idri Javan guys Guys, dari ini aku mau bikin video masak-masak lagi guys Dari ini aku mau masak daun pepaya sama bunga pepaya guys Rencana ini nanti mau aku oseng-oseng guys Sebelum dia oseng, kita petikin dulu ya bunga pepayanya Tuh, kayak gitu guys Oh iya, aku kalau petikin bunga pepaya tuh sama gagang-gagangnya kayak gitu Oh, soalnya menurutku itu enak sih guys Tuh, gak aku protoli banget sih Masih ada yang nempel di gagangnya kayak gitu Soalnya menurut aku itu enak, enak, enak guys Selanjut, oh iya guys Kira-kira yang pada nonton videoku ini Sudah pernah makan bunga pepaya dan daun pepaya apa belum guys Rasanya enak loh guys Memang sih, ada pahit-pahitnya Gak semua orang suka sih Tapi kalau aku suka banget guys Ini enak walaupun pahit Bunga pepaya dan apa ini daun pepaya ini Banyak juga loh manfaatnya guys Kalau kita konsumsi Tapi mengkonsumsinya secukupnya ya guys Jangan berlebihan Ingat, yang berlebihan itu tidak baik Lanjut tak Tentang lanjut tak Tentang lanjut tak Tentang lanjut Pertama-tama setelah di petiki Aku mau rebus dulu Itu tadi aku sudah ngodok airnya Buat merebus Sudah ku ingkringkan di atas kompor Sambil menunggu Itu mendidih aku Lanjut Ngerantungkan Merti bunga kates Merti bunga pepaya Merti bunga kates Merti bunga pepaya Oh iya guys Selain dimasak kayak gini Aku juga sering Lalap bunga pepaya ini guys Dan daun pepaya Aku pernah bikin videonya Yang makan lalap daun pepaya Kalau bunga pepaya Kayaknya belum deh Mungkin kapan-kapan ya Aku nanti bikin Makan lalap bunga pepaya Enak guys Oh iya ngeming-ngeming nih Akhirnya sudah mendidih ya guys Kita masukkan garam Kata nenekku sih Kalau dikasih garam Itu bisa mengurangi rasa pahitnya Ada juga tuh yang pakai Apa itu batah Atau apa gitu Apa Kayak tanah kayak gitu Kayaknya batah deh Batah merah kecil itu Katanya bisa Menghilangkan rasa pahitnya Tapi kalau aku pakai garam aja sih guys Soalnya aku suka sih pahit-pahitnya Biar gak terlalu hilang pahit-pahitnya Mungkin karena sudah terbiasa Dengan rasa pahit Karena hidupku pahit Eh 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 Gak nyambung deh Ini tentang daun kates Bukan hidupku Lanjut Ini sudah mendidih Dan sudah Kucemplungkan Oh iya Kita godoknya setengah matang aja ya guys Soalnya nanti mau dioseng lagi Setelah itu Kita masukkan bunga pepayanya Kita rebus Kayak gitu deh Kita tunggu Kita wolak-wale Ini wolak-wale Kayak gitu Begitu Dan begitu Gitu deh guys Abis ini nanti mau aku cuci ya guys Abis aku cuci Terus bunga pepayanya Eh kok bunga pepaya Daun pepayanya Baru aku iris-iris Jadi tadi sebelum direbus Udah aku cuci sebenarnya Tapi ini Nanti setelah direbus Mau aku cuci lagi Tuh Kita cuci Kita kasih air dingin Biar Enggak apanya Sebab siya icu Sebab siya icu Oh iya guys Ini daun pepaya Sama bunga pepayanya Aku gak beli ya Ini aku metik Di depan rumah Ngurawat Tuis Alhamdulillah Nih penampakan Yang udah diiris-iris Daun pepayanya Tuh kayak gitu Aku iris Kecil-kecil guys Tuh kan Wah icu Roryo Gua Semento Tadi Waktu metik Aku lupa Video guys Jadi yaudahlah Gak apa-apalah Ya Nih Aku mau Menggeringkan wajan dulu Sambil Bikin Bumbu Kita tuang Minyak gorengnya Sudah panas Kita masukkan Suang 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 Kita oseng Sampai agak Menggosong Ya guys Kalau sudah Agak menggosong Lanjut Kita Masukkan Daun Katesnya Mana Daun Katesnya Tuh Seperti itu Kita masukkan Perlahan Kita suntek aja Biar cepat Ini gak apa-apa Disuntek deh Ya Untuk video kali ini Aku gak menampakan Mukaku ya guys Tapi ini aku yang bikin video Hanya saja Aku belum mandi Habisnya Adap Jadi Tidak aku Video Mukaku Oh ya Ini kita kasih Bumbu-bumbu Tambahannya Ada roiko Ada gula Ada garam Ada micina Dan kita Udek-udek Sampai Melata Ditutup ya guys Biar tanep Biar meresap Bumbunya Tuh Sudah Agak Mau mateng Sudah agak Mau mateng Lagi Sudah mateng Tuh Mantep ya guys Walaupun ini sudah mateng Tapi warnanya gak luntur Tetap hijau Wah Menggoda sekwali guys Ini kalau ada ikan asin teri Itu dicampur sini Enak banget guys Ini udah enak sih Tambah ada ikan asin teri Pasti tambah enak Sebenernya Tapi gak ada ya guys Jadi seadanya Ini aja Ini aja udah enak Tuh Penampakan yang udah mateng guys Alhamdulillah Sudah Oh iya guys Sampai sini dulu Video aku ya guys Kira-kira besok Kita masak Apa lagi ya guys Terima kasih Yang udah nonton videoku Terima kasih Yang udah like Terima kasih Yang udah hadir Comment-comment Oh iya guys Sampai jumpa lagi Di video Yang berikutnya ya guys Dadah guys Jodah Tidak